Setelah selesai pelantikan, setelah selesai serah terima jabatan, saya akan pulang langsung ke Solo. Kalau sebelumnya ada pertanyaan menggunakan apa, nah ini terjawab sudah, bahwa sudah disiapkan untuk Presiden Joko Widodo, pesawat Boeing 737-800 dari TNI Angkatan Udara yang disiapkan untuk membawa pulang kembali. Presiden Joko Widodo yang memasuki masa purna tugas telah menyerahkan kepemimpinan kepada Presiden Prabowo Subianto. Saat ini saudara, di landasan sudah kita lihat bersama ini Ibu Iryana turun dari mobil yang membawa dari Istana Merdeka menuju ke Halimadana Kusuma. Iring-iringan sudah tiba, Ibu Iryana sudah keluar, kita juga akan nantikan Pak Jokowi segera akan keluar dari mobil dan bersama-sama dengan Ibu Iryana menuju ke landasan Pace untuk menaiki pesawat Boeing 737-800 TNI Angkatan Udara yang memang disiapkan khusus untuk membawa keduanya, Presiden dan Matan Ibu Negara untuk kembali pulang ke Solo. Tempat di mana awal karir politik seorang Joko Widodo yang membawanya ke titik-titik selanjutnya mulai dari wali kota Solo, kemudian sebagai Gubernur DKI Jakarta dan akhirnya sebagai Presiden Republik Indonesia. Joko Widodo purna tugas setelah 10 tahun atau 2 periode memimpin Indonesia sebagai Presiden Republik Indonesia. Presiden ke-7 yang hari ini kita saksikan bersama telah melalui proses momen bersejarah pelantikan Presiden ke-8 Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. kita masih saksikan bersama langsung dari Halim Perdana Kusuma, Saudara kita lihat ada Presiden Prabowo Subianto yang mengantarkan Presiden ke-7 Joko Widodo Presiden Prabowo setelah tadi serah terima jabatan ikut mengantarkan Presiden Joko Widodo ke Halim Perdana Kusuma, Saudara ini adalah bisa dikatakan momen-momen akhir Presiden Joko Widodo setelah menyerahkan ke-7 Joko Widodo dalam memimpin bangsa Indonesia Marilah kita saksikan bersama dari arah timur Joko Widodo selamat menikmati 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 pesawat selamat menikmati 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 presiden ketujuh Republik Indonesia Joko Widodo keduanya telah masuk ke dalam pesawat saudara akan segera berangkat menuju Solo dan diperkirakan sore ini sudah akan ada penyambutan bagi Joko Widodo atas kepemimpinannya selama 10 tahun hal-hal yang juga disampaikan oleh Presiden Prabowo dalam pidatonya tadi adalah mengapresiasi Joko Widodo yang merangkul dirinya di masa kepemimpinannya sebagai Presiden merangkul Prabowo Subianto yang merupakan lawan politiknya dalam Pilpres di 2014 dan juga 2019 Prabowo menyebut bahwa Prabowo telah merangkul diri maksud kami Jokowi telah merangkul dirinya dan ini adalah momen yang ingin diberikan oleh Prabowo untuk merangkul masyarakat kita akan dengarkan bersama peringatan dari Presiden Prabowo Subianto dari Halim Perdana Kusuma pasca melepas Presiden Jokowi pada malam sehingga akhir- We have been う 번 durante berbicara to 효리 Terima kasih. Terima kasih.